Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara mendownload dan menginstal game Honka Impact versi 4.7 di komputer secara online jika kalian memiliki koneksi internet dan offline yang bisa kalian lakukan dengan meminta file hasil update pada teman kalian. Seperti yang kalian ketahui, pada game Honka Impact versi 4.7 terdapat error. Jadi jika ada teman kalian yang sudah berhasil untuk bisa login ke game, lebih baik kalian meminta file-nya. Sekarang kita akan mendownload klien game Honka Impact. Pada mesin pencari, kalian ketikan Honka Download PC seperti ini saja. Dan kalian pilih Honka Impact Official Site. Dari sini, kalian bisa memilih server yang kalian inginkan. Eropa, ini global. Seat, ASEAN. Chinese, Taiwan. Dan Korea. Ingat, satu akun tidak bisa di semua server. Jadi satu server, satu akun. Tentunya, untuk menjaga koneksi agar tetap bagus, kalian pilih server di mana kalian berada. Jika kalian berada di Asia, lebih baik kalian memilih si server. Tentunya kalian juga bisa menggunakan server global, semua terserah kalian. Ingat, satu akun, satu server. Jika sudah, kalian klik Download PC Client. Dan tunggu sampai proses download selesai. File-nya 60 MB. Sudah selesai. Sekarang, kita pergi ke tempat penyimpanan file download. Dan kalian langsung klik dua kali untuk menginstall-nya. Kalian klik Yes. Kalian pilih Next. I agree. Dan install. Kalian klik Finish. Dari sini, kita Close. Sekarang, jika kalian ingin meminta file Honkai Impact dari teman kalian, kalian bisa pergi ke LocalDisk C, Program File, dan kalian pilih Honkai Impact 3rd. Di sini, tentunya belum ada folder Games, karena kita belum mendownload-nya. Jadi, kalian minta pada teman kalian, ini adalah contoh, folder Games, yang harus kalian masukkan ke folder Honkai Impact kalian. Kalian tinggal meng-copy-nya, seperti ini. Dan kalian masukkan, ke Program File, folder Honkai Impact 3. Dan kalian paste. Kalian klik Continue. Dengan ini, kalian tidak perlu mendownload semua filenya. Apalagi jika kalian belum bisa masuk ke game Honkai Impact, khusus untuk versi 4.7. Kita tunggu sampai proses copy selesai. Sudah selesai. Sekarang kalian tinggal menjalankan client-nya. Kalian klik dua kali. Dari sini, kalian pilih Download Game. dan kalian klik Confirm. Seperti yang kalian lihat, tanpa perlu mendownload, akan langsung terdapat tombol Start. Kalian klik. Maka kalian sudah berhasil menginstall game Honkai Impact secara Offline. Tanpa perlu mendownload game secara full. Tentunya, secara Offline ini maksudnya adalah kalian harus meminta file games dari teman kalian. Dan kalian taruh di folder Honkai Impact di komputer kalian. Kita sedai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.